selamat menikmati yang berjudul Makeup Simple kembali pembahasan tentang makeup yang sangat simple kenapa selalu mempersembahkan tema tentang makeup simple karena makeup simple itu ternyata disebutnya simple tapi ternyata masih banyak yang merasa kesulitan dalam cara bermakeup nah, para sahabat makeup simple itu tetap terdiri dari kosmetik yang akan dipergunakan selain foundation tentunya kemudian bedak baik bedak padat atau bedak tabur kemudian eyeshadow harus disediakan juga eyeshadow juga tergantung dari warna-warna yang akan dipergunakan tergantung dari waktu kemudian blush on atau pengarah pipi kemudian mascara jangan sampai lupa mascara harus selalu ada di kosmetik yang akan kita sediakan kemudian pencil alis nah, itu kalau untuk kosmetik terserah dari para sahabat kosmetik apa yang merasa cocok dengan kulit wajah yang sahabat miliki yang penting tipsnya adalah sesuai warna kulit sesuai dengan jenis kulit para sahabat touch up nah, setelah semua kosmetik sudah tersedia kemudian kita mengaplikasikan kosmetik tersebut dan kita lihat juga waktu kapan penggunaan dari warna-warna yang di kosmetik tersebut seperti misalkan lipsticknya nah, kalau kita di makeup pagi kemudian makeup siang nah, itu kita sebaiknya dipergunakan warna-warna yang natural atau warna-warna tanah seperti lipstick lipstick itu sendiri juga ada yang merah atau yang pink nah, sebaiknya untuk para sahabat touch up untuk warna pink dipergunakan untuk warna memoles bibir sebaiknya dipergunakan yang warna pink agar selalu terlihat lebih mudah dan ceria nah, kemudian untuk warna eyeshadow yang kita pergunakan itu begitu warna-warna tanah itu akan lebih terlihat alami kalau itu dipergunakan pada saat pagi dan siang hari lain halnya kalau misalkan kita mau ke pesta atau ke acara yang diselenggarakan di malam hari itu boleh mempergunakan warna-warna yang bright yang lebih ceria karena akan biar lebih nampak glamour nah, para sahabat touch up sekarang kita yang terutama dipergunakan adalah pemakaian foundation foundation sesuai warna dan jenis kulit kita nah, pergunakan foundation tipis-tipis kemudian di aplikasikan ke seluruh wajah kalau yang berhijab pergunakan sesuai dengan bentuk wajah bentuk wajah kita akan ter-cover oleh nanti hijabnya kemudian setelah itu baru pergunakan bedak tabur bedak tabur kemudian itu fungsinya untuk menyerap keringat kemudian dipergunakan blush on blush on juga yang perlu di aplikasikan ke wajah kita ke bibi kita diusahakan yang warna natural juga yang cenderung ke warna-warna orange ataupun pink kemudian yang lupa eyeliner bawah mata itu boleh yang pensil ataupun boleh yang cair kemudian maskara maskara juga di aplikasikannya supaya mata kita lebih terlihat lupinar lebih terlihat nampak lebih indah kemudian menggunakan eyeshadow eyeshadow kemudian alis ini tips dan cara penggunaan alis sekarang tidak perlu lagi persabutan bulu alis ataupun tidak perlu lagi yang namanya alisnya lebar alisnya banyak ataupun alisnya tebal ataupun alisnya yang berantakan tidak usah khawatir dan tidak usah galau lagi nah para sahabat sekarang bisa di aplikasikan ataupun ditutup alis yang berantakan nah sebelumnya disisir dulu rafi sesuai dengan garis itu pertumbuhan rambut itu kemudian kita tutup dengan blush on kita bentuk alis sesuai dengan yang kita kehidupi apakah itu mau garis melengkung atau melengkung indah ya ataupun mau berbentuk alis seperti yang sekarang lagi di trend nah sincankah ataukah bentuk seperti sandu kijang jadi tergantung selera dari para sahabat tajam jadi untuk pembuatan alis yang sempurna merupakan alis itu merupakan dari sentral dari wajah kita jadi bentuklah alis sedemikah rupa seindah mungkin kemudian setelah ditutup dan diindikan bentuk alis yang sangat bagus kemudian selesai sudah pengaplikasian yang cukup simpel jadi sahabat touch up tidak usah ragu tidak usah galau lagi untuk riasan buat yang sangat simpel dan dipergunakan di pagi dan siang hari saksikan setelah yang lewat ini selamat menikmati selamat menikmati